Jumlah kunjungan dengan pesawat udara di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dari catatan BPS Sumsel sebanyak 564 penerbangan dengan jumlah penumpang 39.285 orang. Jumlah tersebut naik sebesar 42,778 persen dibanding periode Juli 2020. Sementara keberangkatan juga mencatatkan kenaikan sebesar 64,04 persen. Secara kumulatif selama dua bulan terakhir, transportasi udara mengalami kenaikan rata-rata 30 persen. Naiknya sektor transportasi ini dipengaruhi banyaknya wilayah domestik yang sudah membuka kembali akses keluar masuknya. Jumlah penumpang udara membuat pertumbuhan sektor pariwisata di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif yang dilihat dari tingkat hunian hotel yang ikut naik 2,56 poin atau setara 42,10 persen dengan rata-rata menginap 1,56 persen. Namanya istilahnya mungkin penumpang domestik ya, penumpang domestik seiring dengan itu, seiring juga dengan pariwisatanya kan. Jadi untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang ini kita naik jadi 42 persen. Kan korelasinya ada tingkat penghunian kamarnya naik, kemudian jumlah rata-rata alam yang indahnya meskipun belum sampai 2 hari, tapi sudah mengalami kenaikan sekitar 1,5 hari. Penumpang transportasi lainnya, seperti penumpang kereta api di Sumsel masih nol karena masih ditutup akibat pandemi COVID-19.